Baik, saya mulai untuk hari ini. Mari sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas untuk distribusi penduduk dan kepadatan penduduk. Jadi ini masih sebelum UTS ya. Jadi kaitannya masih tentang kependudukan. Nanti setelah UTS kita akan membahas tentang sosial ekonominya. Baik, untuk hari ini yang pertama kita akan membahas tentang distribusi penduduk ya. untuk bentuk penduduk ya, bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Ini ada dua jenis untuk distribusi penduduknya. Yang pertama, ini ada persebaran penduduk secara geografis. Secara geografis, artinya di sini melihat karakteristik penduduk ini menurut batas-batas alam. Nah, seperti kita tahu, batas alam itu adalah pantai, sungai, danau, waduk atau istilahnya pegunungan ya, daerah tanpa gunungan. Ini itu merupakan batas-batas alam. Sehingga kita mengetahui ya, persebaran penduduk secara geografis dari geografisnya. Mungkin dari ketinggian tempatnya, jika itu di daerah pegunungan. Lalu kalau di, apa namanya, sungai ya, di, apa namanya, di antara di sekitar sungai, ini juga akan persebarannya memanjang ya, polanya akan memanjang sepanjang sungai. Lalu danau, itu mungkin akan mengitari dari danau tersebut ya, pantai ya, sepanjang pantai. Jadi, persebarannya ini menurut batas alam. Ya, ini secara geografis. Lalu yang kedua, persebaran penduduk ini berdasarkan administrasi pemerintahan. Jadi, di sini karakteristik penduduk ini menurut batas wilayah administrasi ini ditetapkan oleh suatu negara ya. Jadi, ini berlandaskan hukum atau politik ya. Ini seperti kita tahu, batas administrasi itu ada batas provinsi ya, ada batas kabupaten, batas kecamatan. Nah, ini jadi persebaran penduduk ini berdasarkan administrasi pemerintahan. Nah, lalu masalah dari distribusi penduduk, ini ada kepadatan penduduk ya, dan juga ada pemerataan dalam pembangunan. Nah, ini saling terkait ya, antara keduanya. Jadi, di mana kepadatan penduduk di setiap wilayah itu berbeda-beda, sehingga ini juga akan menjadikan istilahnya pengamat bagi pemerataan pembangunan. Karena untuk pembangunan itu sendiri ya, kita akan melihat dari jumlah penduduknya. Nah, yang pertama tadi permasalahan dari distribusi penduduk yang pertama ini adalah kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk di sini cara menghitungnya itu adalah luasan ya, suatu wilayah ini terhadap jumlah penduduk. Jadi, di sini bisa dikatakan kepadatan penduduk ini merupakan angka yang menunjukkan antara jumlah rata-rata penduduk di setiap kilometer persegi ya, pada suatu wilayah. Nah, kepadatan penduduk ini ada kepadatan penduduk kasar, ada kepadatan penduduk fisiologis, ada kepadatan penduduk agraris. Untuk kepadatan penduduk kasar, di sini akan digunakan ya, istilahnya banyak penduduk persatuan luas. Nah, jadi rumusnya gimana? Ada yang tahu rumusnya? Nah, seperti kita tahu kalau misalnya rumusnya ya jumlah penduduk per luas areanya ya, gitu. Jadi, luas areanya. Misalnya kalau kilometer persegi, ya jumlah penduduk per kilometer persegi. Itu adalah kepadatan penduduk kasar. Lalu, kepadatan penduduk fisiologis ini adalah jumlah penduduk ya, biar kilometer persegi, ya lahan pertanian. Sehingga ini rumusnya bukan luasan keseluruhan area atau luasan wilayah tersebut, namun hanya luas lahan pertanian. Jadi, jumlah penduduk per luas lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut. Ini adalah kepadatan penduduk secara fisiologis. Kalau kepadatan penduduk ini secara agraris, berarti ini jumlah penduduk petani ini per kilometer persegi. Ini hanya luasan lahan pertanian. Dan juga untuk jumlah penduduknya bukan jumlah penduduk secara keseluruhan, tetapi jumlah penduduk yang bermata pencaharian, ini atau sebagai petani, gitu ya. Jadi, dibagi lahan pertanian. Nah, gunanya untuk apa? Kenapa harus mengetahui untuk kepadatan penduduk kasar, kepadatan penduduk fisiologis, ya, kepadatan penduduk agraris. Nah, untuk kepadatan penduduk kasar, ini untuk menghitung, ya, istilahnya, berapa sih sebetulnya per kilometer persegi penduduk yang mendiami di suatu wilayah. Ini bisa untuk sebagai ukuran atau takaran, istilahnya menghitung atau membandingkan dengan wilayah yang lainnya. Nah, lalu kalau untuk fisiologis, ini kita akan mengetahui, ya, jumlah penduduk keseluruhan dengan lahan pertanian. Artinya ini bisa kita prediksi untuk pangan, ya, pangan lokal. Jadi, produksi pangan lokal. Maksudnya pangan lokal bagaimana? Nah, ya, bukan dari impor dari daerah lain, ya, gitu. Nah, jadi ini seberapa kemampuan wilayah tersebut memproduksi pangan untuk sejumlah penduduk, gitu. Nah, lalu untuk yang ketiga, ini kepadatan penduduk agraris, ya, ini kita akan melihat seberapa besar penduduk sebagai petani yang mengelola lahan pertanian. Jadi, ini akan melihat SDM-nya, ya, SDM dari petani tersebut yang mengelola atau mengolah lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut. Nah, jadi ini kita bisa gunakan, ya, dengan menghitung kepadatan penduduk pasar, kepadatan penduduk fisiologis, dan kepadatan penduduk agraris, gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi adanya variasi keruangan penduduk, ini ada yang pertama adalah faktor fisiografis, ya, atau faktor, apa namanya, alam, ya, fisik. Ya, jadi, yang mempengaruhi ini adalah bisa dari faktor tanah, ya, iklim, lalu topografi, sumber air atau keberadaan air, ya, maksudnya di sini mudah, ya, atau akses dari air tersebut, ya, kemudahan, ya, lalu sumber daya alam yang ada. Lalu, untuk yang kedua ini faktor biologis, ya, dari fertilitas, ya, mortalitas, gitu, ya, jadi ini faktor biologis, dari kelahiran dan kematian. Lalu, faktor kebudayaan, dan juga teknologi, ya, yang ada di situ. Nah, ini berkaitan dengan SDM yang ada, ya, kualitas dari SDM yang ada. Jadi, masyarakatnya, ya, itu maju, ya, pola pikiran, ya, skill, lalu keadaan pembangunan, ya, nah, ini, maka jika di situ SDMnya berkualitas, ya, maka wilayah tersebut ini akan tumbuh lebih cepat, ya, dibandingkan dengan daerah yang lain, ya, yang mungkin lebih, apa namanya, terbelakang, ya. Nah, jadi ini ada tiga, ini, ya, faktor yang mempengaruhi variasi ruangan penduduk, ya, dari sisiologis, biologis, dan kebudayaan dan teknologi. Nah, lalu, daya dukung lingkungan, ya, dan tekanan penduduk, ini bagaimana? Karena kepadatan penduduk tersebut ini mempengaruhi, ya, daya dukung lingkungan dan juga tekanan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini berhubungan dengan daya dukung lingkungan. Mengapa? Ya, karena dari kepadatan penduduk tadi, ya, kita sudah menghitung kepadatan penduduk asar tadi, ini luasan wilayah, lalu ada berapa orang yang tinggal per kilometer persegi, maka itu bisa digunakan untuk menghitung daya dukung wilayah tersebut. Jadi, bagaimana dukungan misalnya wilayah tersebut terhadap adanya sejumlah penduduk, ya, jadi entah itu ada kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, kebutuhan lahan untuk, apa namanya, industri, kepadatan penduduk untuk produksi bahan pangan, ya, Jadi, ini berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan. Nah, karena daya dukung lingkungan ini di berbagai daerah, ini tidaklah sama. Karena apa? Karena sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing wilayah itu juga berbeda-beda. Jadi, ada faktor fisiografis ini yang berbeda-beda di setiap wilayah, baik itu tanahnya, iklimnya, topografinya, sumber airnya, sumber daya alamnya, ini berbeda-beda di setiap wilayah. Tentunya juga faktor biologisnya juga berbeda-beda. Nah, faktor kebudayaan dan teknologi ataupun SDM yang ada di situ juga berbeda-beda. Nah, jadi ini ketiganya ini membuat daerah tersebut ini satu sama lain tidaklah sama, gitu. Nah, daya dukung lingkungan atau bisa disebut dengan carrying capacity di sini adalah kemampuan suatu wilayah ini dalam mendukung kehidupan. Maksudnya mendukung gimana? Ya, dalam mencukupi ataupun memenuhi segala kebutuhan penduduk yang ada di situ, di wilayah itu. Nah, atau jumlah populasi ini dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut, di wilayah tersebut. Jadi, ini disebut sebagai daya dukung lingkungan. Nah, sedangkan kemampuan wilayah ini ya, dalam mendukung lingkungan, jika terlampaui ini maka akan mengakibatkan terjadinya tekanan-tekanan penduduk. Ada tekanan penduduk terhadap lahan. Nah, itu jadi otomatis kalaupun sudah lahannya sudah terbatas ya, maka jika membutuhkan untuk lahan tempat tinggal, maka dia akan membangun ataupun pembangunannya akan cenderung ke vertikal ya, menambah jumlah lantai rumah ya, gitu. Nah, tekanan penduduk ini, atau disebut sebagai population pressure ya, di sini gejala adanya kelebihan penduduk. Ya, disebut sebagai overpopulation, entah itu karena adanya fertilitas ya, ada juga tingkat mortalitas yang rendah karena adanya kemajuan dibilang kesehatan, lalu adanya migrasi masuk ya, di wilayah tersebut sehingga ini menyebabkan overpopulation ya. Nah, mengingat sumber daya di situ ya, di setiap wilayah itu berbeda-beda ya, oleh karena itu jika jumlah penduduknya, apa namanya, banyak ya, istilahnya kepadatan penduduk tinggi, maka ketersediaan sumber daya yang terdapat untuk kebutuhan penduduk itu, itu tidak akan dapat memenuhi penduduk, sejumlah penduduk tersebut yang ada di situ. Sehingga ini terjadi tekanan penduduk, sehingga karena kebutuhan penduduk ini ada standar hidupnya yang diinginkan di daerah yang bersangkutan. Nah, sehingga jadi karena untuk pemenuhan tadi ya, kebutuhan penduduk tadi, sehingga jika jumlah penduduk itu besar, maka pemenuhan kebutuhan penduduk itu besar ya, jadi ada standar hidupnya, misalnya kalau kebutuhan air itu berapa meter kubik ya, untuk satu rumah tangga, nah ini jika di suatu daerah tersebut ini sumber daya airnya ini tidak bisa mencukupi, maka akan sejadi tekanan penduduk terhadap air. Nah, jadi karena ada standar hidupnya ya, Nah, di sini ya, maka jika tekanan penduduk ini harus sesuai dengan standar hidup yang diinginkan ataupun demi kelangsungan hidupnya, maka akan mendorong penduduk ya, khususnya ini untuk petani, kalau ini tekanan penduduk terhadap lahan, ini untuk memperluas lahan harapannya atau keluar dari lapangan pekerjaan di bidang pertamian. Untuk apa ya? Untuk memperjuangkan hidupnya, untuk kelangsungan hidup yang lebih layak, mungkin jika dengan lahan yang sudah tidak ada, alih fungsi lahan yang tinggi, lalu dia mau apa ya? Istilahnya ya akhirnya beralih mata pencaharian. Nah, akibatnya ini adanya kelebihan penduduk ini menyebabkan ya adanya daya dukung lingkungan ini cenderung tidak berubah karena mengalami penurunan. Jadi adanya penurunan. Nah, oleh sebab itu ya rata-rata ini kan untuk kepadatan penduduk itu jika kita lihat ya, jika kita petakan di wilayah Indonesia itu sendiri, maka akan lebih banyak pengusatan penduduk itu ada di Pulau Jawa. Sehingga adanya tekanan penduduk ini ya, menyebabkan adanya program pemerintah ya, ataupun mendorong penduduk untuk keluar ya, keluar dari wilayah tersebut, sehingga ini ke arah luar atau keluar Pulau Jawa. Nah, disinilah adanya risiko sebagai pemerataan pembangunan. Nah, faktor dari penyebab pembangunan yang tidak merata ya, ini di Pulau Jawa sendiri ini merupakan pusat pemerintahan, oleh karena itu kemarin sudah ada wacana ya, untuk pusat pemerintahan itu dialihkan di luar Pulau Jawa. Lalu yang kedua ya, ini Pulau Jawa ini sebagian besar ini tanahnya ya, merupakan tanah vulkanis yang subur ya, karena ada di retan pegunungan api, sehingga ini menjadikan lahan yang subur ya. Maka jika untuk lahan pertanian, maka ini sangat cocok sekali langsung di tanah ini. Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa ya, mungkin tanahnya harus diolah terus dulu ya, karena kita, misalnya kita tahu ya, kalau misalnya di Kalimantan itu lahannya adalah lahan gambut, sehingga jika mau tanami untuk padi ya, harus dihilangkan unsur yang ini ya, tidak cocok ya. Ini ada pengolahan dulu ya, istilahnya saya melihat atau membaca beberapa tulisan, beberapa teman juga ya, ini jika akan menanam di luar Pulau Jawa itu, harus diolah, lalu didiamkan dulu ya, dengan menggunakan sapu telapa ya, jadi agar bisa siap tanam, karena di sana, isilahnya harus perlu apa effort yang tinggi ya. Nah, karena itu memang kalau untuk pangan ya, memang lebih cocok di Jawa. Lalu yang ketiga, ini Jawa sendiri ya, Pulau Jawa yang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi ya, jadi, di sini, industri-nya banyak ya, sehingga ini merupakan pusat industri, sehingga ini banyaknya tersedianya lapangan kerja. Oleh karena itu, banyak ya, untuk istilahnya penduduk di luar Jawa sendiri ya, itu berpindah malahan ke Pulau Jawa, karena ketersediaan lapangan kerja yang cukup tinggi gitu. Nah, seperti kita tahu, kalau misalnya ada gula, ya ada semut ya, jadi, di mana itu ada tawaran yang mengiurkan ya, maka orang kan berdolong-dolong pindah ya, ataupun datang. Nah, lalu di Pulau Jawa sendiri, ini tersedia berbagai jejang dan jenis pendidikan. karena memang fasilitasnya yang maju ya, itu berbagai jenis pendidikan, ya, sapa pendidikan tinggi pun ya, gitu, oleh karena itu, ini harus dilihat ya, misalnya, mengapa ini pembangunan tidak merata ya, sudah beberapa faktor, lalu yang kelima ini juga memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar. Nah, namun untuk sekarang ini ya, karena upaya pembangunan ya, maka ada usaha pemerintah ya, dalam pemerataan pembangunan sendiri, ini ada program transmigrasi ya, untuk dulu beberapa tahun yang lalu, ini di desa apa namanya tempat saudara ya, ini adanya bedol desa yang mereka pindah berbondong-bondong, pindah ke daerah Lampung ya, setelahnya program dari transmigrasi, jadi menjual lahannya yang ada di sini ya, lalu berpindah, tapi mendapatkan lahan yang lebih luas di sana gitu, sehingga mereka memang basicnya petani, sehingga ketika di sana pun juga mereka bertani dan sukses ya, karena lahan yang dimiliki itu luas gitu, sehingga ini mereka malah justru lebih maju di sana gitu. Nah ini adanya program transmigrasi, lalu adanya kebijakan ya, program KB untuk istilahnya ngerem, ataupun mengatur jumlah penduduk ya, gitu, ataupun ini kebijakan untuk mengatur usia perkawinan, ini harus di atas ya, di atas dari sekarang berapa ini, 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun ya, kalau bisa ya lebih dari itu ya, gitu, lalu adanya kerjasama antar pulau dan antar daerah, ya misalnya pulau Jawa ya, dengan luar pulau ya, ini jadi adanya kerjasama ya, gitu, terus adanya perbaikan pendidikan di semua daerah ya, tidak hanya di Jawa saja, karena itu ini di masing-masing, apa namanya, wilayah di luar pulau Jawa ini sudah ada ya, istilahnya seperti universitas-universitas ya, pendidikan-pendidikan yang ada di sana, nah ini juga ada beberapa teman saya, yang tadinya teman istilahnya S2 gitu ya, yang tadinya manganya pendidikan di, apa namanya, Jogja, sekarang sudah ada jadi, apa namanya, tenaga pengajar juga di sana ya, ada yang di Sulawesi ya, gitu, jadi banyak ya, ada yang di Kalimantan, ada yang istilahnya di Medan ya, gitu, nah jadi, banyak tersebar ya, jadi geografi itu, tidak hanya di Jawa saja ya, tidak hanya di, apa namanya, pulau Jawa, tapi sekarang sudah ada ya, di beberapa daerah gitu, nah oke, lalu, yang kedua, ini untuk usaha, pemerataan pembangunan ya, ini ada usahanya, nah, yang kedua, sembilan usaha pemerataan pembangunan ini, gunanya untuk apa, yang pertama adalah, percepat, pembangunan ini, lebih optimal, dimana, ini mendorong, percepatan pembangunan, dan pertumbuhan wilayah, ya, khususnya ini wilayah-wilayah, ini strategis yang selama ini, belum berkembang secara optimal, jadi, di sini, melihat potensi wilayah tersebut, dan, menjadikan, istilahnya, kalau istilahnya, logikanya gini, ada, wilayah yang memiliki potensi, istilahnya memiliki potensi itu, ya, misalnya, kalau orang memiliki bakat, memiliki bakat, kalau misalnya bakat itu diasah, maka orang itu akan lebih optimal kembali, nah, demikian pula wilayah, jika, wilayah tersebut memiliki, apa namanya, potensi, ya, misalnya SDI, yang memang belum terjamah, atau belum diolah, nah, ini, bisa, nih, istilahnya diolah, dikembangkan, sehingga menjadi wilayah yang lebih optimal, ya, lebih berkembang. Nah, yang kedua, ini fokus pengembangan wilayah ini, khususnya, ya, ini di wilayah tertinggal, ya, atau wilayah yang terpencil, ini, untuk meningkatkan, keberpihahan pemerintah, untuk mengembangkan, wilayah, yang terpencil, dan tertinggal itu, khususnya, dalam akses, kalau misalnya tertinggal, terpencil itu, karena, ini, aksesnya, akses dengan daerah lain, ataupun, keterjangkauan wilayah tersebut, ini sulit, sehingga, ini, harusnya, ya, dibangun, sarana-prasarana, yang dibuat, ya, agar, mudah untuk menjangkau, sehingga, tidak akan menjadi wilayah yang terpencil, ya, jika, aksesnya sudah mudah, maka, wilayah tersebut, akan, lebih cepat, untuk, dikembangkan, sehingga, sudah tidak menjadi wilayah yang tertinggal, gitu. Nah, lalu, yang ketiga, ini ada pengembangan wilayah di perbatasan, nah, ini khususnya di wilayah-wilayah perbatasan, memang, beberapa, ya, ini, banyak diabaikan, karena, kalau wilayah perbatasan itu, sering aksesnya dengan, luar, ya, luar batas wilayah, sehingga, ini, tentunya, harus ada, arah kebijakan, ya, pembangunan, ini, yang dirubah, ya, yang selama ini, cenderung, berorientasi melihat ke dalam, nah, ini, harusnya melihat ke luar, bagaimana ini, misalnya, agar mereka itu, di wilayah-wilayah perbatasan, ini juga, interaksinya, lebih ke dalam juga, ya, gitu, nah, lalu, yang keempat, ini, menyeimbangkan, adanya pertumbuhan pembangunan, artinya, antar kota, ya, misalnya, antar metropolitan, antar kota besar, antar kota menengah, antar kota kecil, ya, ini, secara hirurgi, dalam suatu sistem pembangunan, perkotaan nasional, jadi, harus, seimbang, misalnya, baik itu, bersifat top down, maupun bottom up, gitu, nah, lalu, yang kelima, ini, meningkatkan, keterkaitan kegiatan ekonomi, ini, semakin mudah, agar, kegiatan ekonomi antara desa dan kota, maka, nantinya, laju pertumbuhan ekonomi, ya, baik yang berada di desa, ini, juga akan membaik, gitu, jadi, di desa pun, juga, dikembangkan, ya, adanya, keterkaitan kegiatan ekonomi, ya, simbiosis, mutualisme, tidak hanya berjalan satu arah saja, ya, terserah ke kota saja, tetapi, kita juga memberikan, dampak, kemajuan bagi desa, gitu, lalu, yang keenam, ini, operasional, ini, ya, rencana tata ruang, ya, yang, istilahnya sudah disusun, ini, harusnya dioperasionalisasikan, ya, secara nyata, tentunya, dari, turun dari, RTRW, provinsi, ya, ini, menjadi, ke RTRW, kabupaten, atau kota, atau bahkan, ke lingkup yang lebih kecil, yaitu, ke lingkup kelurahan, ya, gitu, nah, ini, karena apa, ini, sebagai acuan koordinasi dari pusat, ya, ke wilayah-wilayah, agar, lebih sincron dalam pembangunan antar sektor dan antar wilayah, agar tidak timpang dan tidak saling overlap, gitu, lalu, yang ke tujuh, ini, pemerataan penuh-menuhan kebutuhan pokok, ya, ini, pemerataan kebutuhan pokok, yang selain tangan, ini juga ada kebutuhan pokok lainnya, ya, ada sandang dan papan, ini juga harus dipenuhi, ya, sekarang malah tambah lagi, ya, ke pemenuhan kebutuhan pokok, ini, jaringan, ya, internet, ya, gitu, karena ini sudah menjadi kebutuhan pokok, ya, tidak hanya sandang pangan dan papan saja, gitu, tapi ini ternyata jaringan internet, ini juga, merupakan sudah menjadi kebutuhan pokok juga, lalu, yang ke delapan, pemerataan kesempatan yang diperoleh, ya, dalam akses pendidikan, ataupun kemudahan untuk mengakses kesehatan, ya, nah, terutama, ini anak-anak yang belum menerima pendidikan yang layak, ya, dulu saya program KKN yang saya lakukan, itu adalah pemberantasan Buta Aksara, ya, itu di daerah Pati, ya, Pati, itu ternyata masih banyak, ya, jadi saya itu bukan mengajar anak-anak, tetapi mengajar orang tua-orang tua, ya, yang notabene itu para petani, gitu, jadi kalau ngajar, dulu di sawah, ya, jadi bawa papan tulis yang kecil, gitu, ya, itu, ke, apa namanya, kesawah, gitu, ya, jadi di selah-selah mereka mungkin pada saat istirahat, ya, atau menunggu, apa namanya, apa namanya, kalau padu udah kuningan, biar tidak dimakan burung, ya, mereka berjaga, gitu, kami sambil, apa, belajar, ya, mengajari para orang tua, ya, mengajar apa, mengajar baca, gitu, ya, dari A, B, C, gitu, ya, jadi, memang betul-betul, mengajar, gitu, nah, itu, ya, ya, ada pengalaman juga yang saya dapat dari kegiatan tersebut, ya, ternyata ngajari orang tua itu lebih susah daripada ngajar anak-anak, ya, gitu, ya, lebih sabar, gitu, ya, saya cenderung agak galak dikit, ya, wah, nggak mau lagi, ya, katanya mbaknya galak, gitu, ya, dulu kan, istilahnya, wah, mbaknya galak, gitu, gitu, nah, jadi, ya, lebih sabar, gitu, kadang kita mengajar A, B, C, gitu, ya, sudah sampai, mungkin kita tambah, ya, kalau sebenarnya, misalnya, sudah sampai F, gitu, ya, kita tambah lagi hurufnya, gitu, yang depan lupa, waduh, ya, repot juga, ya, istilahnya, jadi, memang, apa namanya, waktu itu, ya, program HKN, ya, dulu yang saya lakukan, gitu, ternyata masih ada, ya, ternyata di daerah Jawa, ya, bagian utara, gitu, yang memang, belum, apa namanya, menerima akses pendidikan, ya, dengan layak, gitu, bahkan, untuk baca, tulis, hitung, itu belum, ini, mereka, gitu, nah, itu, cuman, kok kalau uang, itu, mereka tahu, ya, jadi, nggak tahu, ya, gimana, ya, itu, hitungan uang, itu, lancar, tapi kalau membaca, gitu, ya, mungkin mengeri gambarnya, atau gimana, gitu, ya, saya juga, nggak, nggak ini, heran juga, gitu, ya, pengalaman, ini, pengalaman, besok kalian, kalau terjun ke lapangan, itu, akan banyak pengalaman, yang didapat, gitu, nah, selain pendidikan, nah, ini juga, selain itu, ada daerah yang jauh dari pusat kota, ya, tentunya, layanan kesehatan, ini belum memadai, gitu, jadi, mungkin kalau, misalnya, di desa itu, orang kalau mau melahirkan, itu, panggilnya adalah dukun, ya, dukun, dukun bayi, gitu, ya, gitu, jadi, kalau sekarang sudah mulai ada, apa namanya, pusat layanan kesehatan, yang membantu, ya, misalnya, puskesmas membantu, ya, jadi, misalnya, pelayanan kesehatan, ya, ini harus, ada, ya, di desa-desa juga, gitu, sekarang, merupakan, apa kayak, posyandu itu juga, pusat kesehatan juga, posyandu itu, menangani, balita, ya, dan juga, ibu hamil, ya, ibu hamil menyusuri, itu juga, oleh kadriandu, itu juga, ditangani, gitu, ya, nah ini, lalu yang terakhir, ini ada, pemerataan, dalam kesempatan kerja, yang tentunya, karena, bium merata, sehingga, ini mendorong, orang untuk berpindah tadi, ke daerah kota, sehingga, ini, perlu adanya, membuka, lapangan-lapangan, ataupun, harus ada, lapangan pekerjaan di desa, itu ya, agar, mahnat yang, istilahnya, orang itu, tidak ke kota saja, ya, tariannya itu, ya, sehingga, bagi, orang desa, ya, sudah, disitu saja, untuk membangun, wilayah desanya, tidak perlu berpindah ke, kota, yang, istilahnya, tariannya lebih kuat, ya, disini, dalam mengadu, istilahnya, ya, kalau, yang penting, datang dululah, gitu ya, perkara nanti, dapat kerjaan, atau enggak, nah, ini kan, kadang-kadang, menjadikan, orang itu, kalau, sudah tidak, mendapatkan pekerjaan, mau pulang juga, sudah habis uangnya, gitu, sehingga, ya, otomatis dia, seadanya, mungkin, jadi pemulung, jadi, ya, apapun itu, ya, istilahnya, lalu mendirikan, rumah yang, istilahnya, di, apa namanya, yang tidak layak, ya, di bawah jembatan, di pinggir rel, ya, nanti akan mengakibatkan, selam area, ya, dan juga, permukiman liar, permukiman kumuh, ya, gitu, nah, ini, jadi, ini, ini, sembilan, usaha, kemerataan pembangunan, baik, ini, nanti, ada prites, ya, untuk, dikerjakan, nanti, dikumpulkan, di was kita, ya, ini, ada, empat soal, yang, harus kalian kerjakan, gitu, ya, boleh di screenshot dulu, ya,